Selamat pagi, rekan-rekan guru dan siswa-sisu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita memulai morning devotion kita pada hari ini. Mari kita mulai dengan doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan telah berikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang bisa kami nikmati, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan kami mau mengenal-Mu, pimpin kami ya Roh Kudus ketika kami merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini, supaya kami mengenal-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul, Teladan bagi pemimpin Kristen. Diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 66. Saya bacakan 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Pada masa awal pemerintahannya, Raja Salamah memberikan teladan yang amat baik bagi para pemimpin Kristen. Di depan raketnya, Raja Salamah memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan sambil berlutut. Pasar 8 ayat 54. Dengan demikian, walaupun dia adalah pemimpin Israel, Salamah memperlihatkan bahwa dia tunduk kepada Tuhan. Tuhan adalah pemimpin nomor satu, sedangkan Raja Salamah adalah pelaksana kehendak Tuhan. Teladan Raja Salamah ini merupakan tantangan bagi para pemimpin Kristen untuk memperlihatkan kepada anak buahnya bahwa dia tunduk kepada kehendak Allah. Sebagai pemimpin, Raja Salamah mengajak rakyatnya untuk mengingat berkat Tuhan pada masa lampau. Dia menegaskan bahwa Tuhan telah memenuhi semua janjinya. Pasar 8 ayat 56. Oleh karena itu, kesetiaan Allah merupakan landasan bagi umat Allah untuk bersandar kepada Allah dalam menghadapi masa depan. Bersandar kepada Allah merupakan hal yang sulit bagi umat Allah sepanjang masa karena secara kerja Allah tidak ditentukan oleh logika manusia. Dosa membuat kita harus berhadapan dengan kesukaran dan penderitaan. Kita menginginkan agar kesukaran dan penderitaan segera berlalu, tetapi Allah seringkali membiarkan kita mengalami kesukaran dan penderitaan untuk mendidik dan mendewasakan kerohanian kita. Kesukaran dan penderitaan merupakan sarana di latangan Tuhan untuk membuat kita bersandar kepada Allah dan mempercayai dia. Bila kita menolak didikan Allah, kita akan menjadi manusia duniawi yang bertindak dan berpikir seperti cara tindak dan cara pikir orang yang tidak beriman. Bila kita bersedia mengikuti didikan Tuhan, kita akan menjadi dewasa secara rohani. Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk rendungan singkat pada pagi hari ini yang mengingatkan setiap kami untuk kami belajar menomorsatukan Tuhan, untuk kami mengutamakan Tuhan lebih daripada segala-galanya. Mari Tuhan kami mau melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami mau mulai belajar, pimpin setiap kami Tuhan, pimpin guru-guru yang mengajar kami, pimpin kami yang belajar, mempunyai setiap kami Tuhan untuk melakukan bagian kami yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, segala kehormatan dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikian morning devotion kita pada pagi hari ini. Selamat beraktifitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!